Pada hari ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polda Kepri bersama Adif Bintar melakukan kerjasama Kepolisian Internasional, P2P Corporation, berhasil selama satu bulan ini menangkap 153 pelaku kejahatan di wilayah Indonesia yang mereka sebagian besar dari Cina dan beberapa warga negara lainnya. Selain itu, ada juga penangkapan di Polda Kalbar, khususnya Poresi Mekawang. Total pelaku kejahatan yang ditangkap oleh dua Polda tersebut adalah 153 orang dan pada hari ini kami akan memulangkan mereka karena mereka untuk tindak pidananya melakukan pelanggaran hukum di wilayah Cina dengan Undang-Undang Cina. Sedangkan untuk wilayah Indonesia, mereka melakukan pelanggaran imigrasi dan oleh karena itu mereka melakukan kerjasama untuk deportasi dan selanjutnya dilakukan penangkapan hukum di Cina. Kami mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh Polda Kalbar serta Polda Kepri, baik dari jajaran Polisi Mekawang di Traskrinsus serta Polres Batam atas operasi yang dilakukan, sebagaimana visi dari Bapak Kapolri dan khususnya Bintar, bagaimana kerjasama internasional ini untuk memprotek Indonesia. Jadi, protek Indonesia by home dari para pelaku-pelaku kejahatan keras nasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.